PELATIH TIM NAS U23 INDONESIA Pelatih tim NAS U23 Indonesia, Shin Taeyong kemungkinan tak akan memanggil tiga pemain yang sedang disansi AFC lalu perlukah ia memanggil pemain abroat. Piala AFF U23 2023 kurang dari sebulan lagi tapi Shin Taeyong belum juga merilis panggilan untuk tim NAS U23 Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan masih dalam tahap mengamati dan mencari pemain-pemain terbaik, hal ini bisa dilihat dari para staff yang disebar untuk menonton laga-laga Liga 1. Shin Taeyong kemungkinan tidak akan memanggil pemain-pemain yang disansi AFC yakni Titan Agung Bagus Fauzi, Komang Teguh Trisnanda, dan Taufanimus Lihudin. Bolasport.com memprediksi penggantinya tidak jauh dari nama-nama pemain yang sudah diandalkan Shin Taeyong di tim NAS Indonesia Senior. Seperti misalnya sebagai pengganti back tengah Komang Teguh, Elkan Bagot sangat cocok menghuni posisi tersebut. Untuk Taufanimus Lihudin, ada nama Ivar Jenner yang pada FIFA Match Day Juni 2023 lalu sudah menjalani debut untuk tim NAS Indonesia. Sementara untuk Titan Agung, nama Rafael Stuyck kami rasa juga cocok untuk skema ST. Yang jadi masalah, ketiga pemain sudah pasti sulit dilepas klubnya karena piala AFF U23 2023 bukan masuk agenda FIFA. Dengan begini, bisa saja Shin Taeyong memilih menggunakan pemain yang ada di Liga 1 dari alumni tim NAS U20 Indonesia yang urung berlaga di piala dunia U20 2023. Salah satunya yakni Kadek Arel, Arhan Fikri, dan juga Hoki Caraka yang bisa jadi opsi untuk Shin Taeyong.